Hai Bismillahirrahmanirrahim kemarin kita sudah menyelesaikan untuk menampilkan tutors kita di website yang akan kita buat nah selanjutnya kita akan menuju ke tahap berikutnya ya ini adalah menampilkan partners dari website ataupun company profile yang kita miliki selanjutnya kita menuju ke halaman localhost php myadmin dan kita buka database yang kemarin kita pakai saya lihat di sana kita sudah mempunyai dua tabel ya ada halaman dan juga tutors dan selanjutnya kita akan menggunakan skema yang dimiliki oleh tutors dan akan kita gunakan di bagian pastors ini kita menuju ke bagian sql kemudian kita akan create tabel yang namanya adalah partners kita masukkan di dalam sql ini create tabel partners nah kemudian kita akan menggunakan skema yang dimiliki oleh tutors kita gunakan perintah like tutors baik seperti ini ini adalah sebuah perintah dimana kita akan membuat sebuah tabel namanya adalah partners dan skema yang dimiliki akan sama dengan yang namanya tutors kalau sudah seperti ini kita klik di bagian go nah dia selanjutnya akan membuat sebuah tabel namanya adalah tutors dimana skemanya akan sama persis dengan yang namanya tutors kita lihat di bagian partners kemudian kita klik di bagian struktur dia sudah membuat sebuah tabel dan ada lima kolom di sana ada ID nama foto isi dan juga tanggal isi selanjutnya kita membuka visual studio code yang kita miliki kemudian kita akan membuka folder kita dengan melakukan pemilihan di bagian file kemudian open folder dan kita arahkan ke project dimana kita meletakkan yang namanya project kita kemarin kemudian select folder kemudian disini kita sudah melihat ada sebuah file yang dibuka kita close saja kemudian kita lihat di bagian kiri ada sebuah tombol yang adalah explorer kita scroll ke atas kemudian kita klik di di bagian admin kita kemarin sudah membuat sebuah file ya namanya adalah tutors input dan juga tutors .php kita akan menggunakan dua file tersebut untuk menggunakannya di bagian input daripada yang namanya partners misalnya kita klik di bagian tutors dulu kemudian klik bagian atas ada tombol yang ini adalah new file kita klik dulu kemudian kita berikan nama misalnya adalah partners.php kemudian kita klik enter nah kalau misalnya sudah kita akan kopikan dari yang namanya tutors.php tadi scriptnya akan kita gunakan di bagian partners.php kita menuju ke bagian tutors.php dulu di sini kita kontrol A ya kemudian kita kontrol C kemudian kita menuju ke bagian partners.php di sana kita kontrol V saja kita paste baik seperti ini kemudian kita kontrol diikuti dengan huruf S nah sebelum kita akan membukanya kita scroll ke atas dulu kita akan cari dari tabel ketika dia memanggil dari yang namanya tutors kita ganti dengan yang namanya partners kita kontrol F saja kemudian kita tuliskan di sini tutors baik seperti ini kemudian kita akan ganti dari yang namanya tabel memanggilannya ke tutors kita akan arahkan dia ke bagian partners kita ganti dulu pertama partners oke kemudian kita scroll ke bawah di sini masih memanggil yang namanya tutors kita arahkan ke partners halaman admin tutors ini kita janti juga partners oke kita scroll ke bawah lagi di sini masih memanggil yang namanya tutors underscore input.php kita ganti ke partners underscore input.php scroll lagi ke bawah kita cari dulu di sini masih memanggil ya di bagian eksplorernya biar lebih longgar kemudian kita scroll ke atas kita memanggil tadi yang namanya tutor foto ya kita akan blok saja ini ya blok kita kontrol C kemudian kita letakkan di bagian bawah dari buat link tutors ini kita scroll ke bawah kita paste di sini kemudian kita ganti dari yang namanya tutors underscore foto kita ganti menjadi partners underscore foto kemudian di sini kita ganti pemanggilannya dari tabel tutors kita arahkan ke partners seperti ini kemudian misalnya kita akan cari ya sebuah file di mana dia akan digunakan sebagai logonya misalnya kita menuju ke bagian image.google.com dan kita akan mencoba mencari default logo yang akan kita gunakan kita masukkan misalnya default logo kemudian kita klik enter saja Nah kalau misalnya sudah seperti ini kita tinggal pilih ya untuk logo default yang akan kita gunakan misalnya saya pilih di bagian ini dari papuabarat.betech.id ini kemudian saya klik kanan di bagian logonya kemudian saya save image as baik kemudian dari sini kita akan arahkan dia ke lokasi dimana kita akan meletakkan projek kita misalnya saya arahkan ke bagian C saja kemudian saya arahkan dia ke bagian EX EX AMP B2 kemudian ke bagian htdocs kemudian kita kemarin membuat di bagian website company profile dan kita letakkan saja ya sama dengan yang kemarin ya ini ada di folder gambar nah disana kita tinggal letakkan disini misalnya kita berikan nama baru ya tanya kita berikan nama partners underscore default underscore picture kemudian kita klik save saja kemudian dia akan melakukan download dari default logo yang akan kita gunakan kalau default dari logo sudah selesai kita download kita akan ganti disini dari yang sebelumnya kita memberikan defaultnya dari tutors default picture kita arahkan dia ke nama dari file yang kita download tadi kalau di bagian saya tadi saya save dengan nama yaitu adalah partners default underscore picture dot png di bagian teman-teman silahkan disesuaikan untuk default logo yang digunakan nah kalau misalnya sudah seperti ini kita menuju balik ke bagian file partners dot php disini kita lihat kita masih mencari ya untuk bagian tutors dan akan kita gunakan penggantinya ya ini adalah dari partners kita ctrl F dulu lagi kemudian kita cari yang namanya tutors ya tutors baik disini kita ganti dulu yang masih menggunakan yang nama tutors kita ganti menjadi partners disini juga sama dia masih mengarah ke tutors input kita ganti ke partners input bagian bawah masih ada ya ini adalah tutors dot php kita arahkan ke partners dot php kemudian kita ctrl S coba kita scroll ke bawah lagi masih adakah baik masih ada ya tutors dot php kita ganti menjadi partners dot php baik untuk partners dot php sudah selesai kita buat kita kemudian akan membuat file berikutnya yang ini adalah partners input kembali kita buka ke bagian explorer kita di bagian kiri ada tombol yang ini adalah explorer kita klik saja kemudian kita scroll ke bawah sebelumnya kita buka terlebih dahulu yang namanya tutors input ya kita double klik saja dia akan membuka tutors input kemudian kita buat satu file baru bagian atas kita klik di bagian new file kemudian kita berikan nama misalnya adalah partners underscore input dot php kita tuliskan dulu partners underscore input dot php kemudian kita klik enter baik kemudian kita akan kopikan dari yang namanya tutors input dot php ini akan kita kopikan ke bagian partners input dot php kita menuju ke bagian file tutors input dot php dulu di bagian yang sudah kita buka sebelumnya ini kita ctrl A ya ctrl A kemudian kita ctrl C ya kemudian kita akan meletakkan dari script tersebut di bagian partners input dot php kita klik dulu kemudian kita ctrl V disini baik seperti ini kemudian kita akan coba cari dari file yang mengarah ke tutors kita akan arahkan dia ke partners kita ctrl F dulu baik ctrl F kemudian kita cari disana tulisan ya ini adalah tutors baik tutors kalau misalnya kita ketemu yang namanya tutors kita arahkan dia ke partners partners baik partners baik kemudian kita coba cari lagi baik disini ya dia masih mengarah ke tutors kita ganti ke partners kita coba cari yang lain lagi disini masih mengarah ke tutors kita ganti ke partners disini juga sama dia masih intunya ke bagian tutors kita ganti ke partners baik kita cari lagi disini kita ganti sekalian saja untuk bagian judulnya kita ganti ke partners disini juga sama dia masih mengarah ke tutors kita ganti ke partners admin partners kita coba cari lagi masih tidak ada baik kelihatannya sudah selesai ya kalau misalnya pembuatan file dari partners.php dan juga partners.input.php sudah selesai silakan teman-teman melakukan akses ke bagian google chrome dan diarahkan ke website yang teman-teman akan buat tadi kemudian di bagian folder admin disana sudah kita buat dua file yang ini adalah partners.php dan juga partners.input.php misalnya klik dulu di bagian partners.php ini dia sudah menampilkan yang ini adalah sebuah halaman admin dari partners misalnya saya klik di bagian buat tutors.php disini masih tertulis ya buat tutors berarti masih ada yang kurang kita coba kembali dulu ke bagian visual studio code di bagian partners disini misalnya kita cari lagi kita coba cari dengan nama tutors disini masih tertulis ya buat tutors baru kita ganti dulu silakan teman-teman disesuaikan ataupun dicari dari yang sebelumnya tulisannya tutors kemudian diarahkan ke partners ya ini kita minimize sekarang kita coba refresh baik dia sudah mengganti dari yang sebelumnya buat tutors baru kita ganti menjadi buat partners baru kalau misalnya sudah saya klik dulu di bagian buat partners dan saya akan masukkan satu tabel misalnya dan saya akan masukkan satu row misalnya saya berikan nama win sunan kalijaga dan saya arahkan dia ke foto dari win sunan kalijaga saya berikan isinya misalnya saya berikan default saja saya scroll ke bawah kemudian saya klik di bagian simpan data kita coba lihat ke bagian kembali ke halaman admin partners baik dia sudah masukkan satu logo ya misalnya saya akan masukkan dulu beberapa isian dari partners ini baik beberapa isian sudah saya masukkan misalnya saya pastikan dulu untuk bagian edit apakah berjalan atau tidak klik simpan data saya coba kembali baik dia sudah mengganti namanya misalnya saya delete ya dia sudah melakukan dia sudah melakukan delete data misalnya saya buat baru saya berikan nama upn ya disini juga isiannya adalah upn kemudian saya choose filenya saya masukkan upn kemudian saya klik di bagian bawah simpan data saya kembali ke halaman admin baik dia sudah memasukkan data tabel upn baik kemudian kita menuju balik ke bagian visual studio code saya membuka ya ini adalah index.php dari project yang kita miliki dia letaknya di bagian bawah sini misalnya teman-teman lokasinya berbeda silahkan disesuaikan kemudian kita coba lihat disini kita akan memasukkan query kita dan akan menampilkan datanya dari tabel yang kita miliki saya scroll ke bawah dan disini adalah lokasi dari yang namanya partners untuk partners misalnya disini diganti dari yang sebelumnya lorem ipsum diganti dengan yang sesuai teman-teman inginkan silahkan disesuaikan saya akan masukkan query saya disini di bagian bawah dari partners list ini saya enter kemudian saya masukkan query kita kita tuliskan dulu kita masukkan query kita disini misalnya saya berikan nama yang ini adalah sql1 kemudian saya query dengan menggunakan select bintang from partners order by by id ascending seperti ini kemudian saya masukkan ke q1 kemudian kita masukkan ke mysqli query kita masukkan disana koneksi kemudian yang berikutnya ini adalah sql1 baik kemudian kita lakukan perulangan while r1 sama dengan mysqli patch masuk kemudian kita masukkan di dalamnya yang ini adalah q1 baik seperti ini kemudian kita masukkan di dalamnya yang ini adalah tag php penutup kita masukkan lagi tag php pembuka baik seperti ini ya kemudian saya copy saja salah satu kita ctrl x kemudian saya letakkan di dalam dari tag php penutup dan tag php membuka ini kemudian saya ctrl v ya seperti ini kemudian di bagian bawahnya saya hilangkan untuk cut new partnersnya kemudian saya delete baik saya scroll ke atas lagi saya sesuaikan di bagian dalam sini ini kita klik kanan kemudian format dokumen nah disini kita tinggal ganti untuk gambarnya ya kita scroll ke kanan ya kemudian kita delete nah seperti ini kemudian kita akan meletakkan dari gambar kita di bagian dalam dari cut new partner ini dan kita akan menggunakan sebuah fungsi saja sama dengan seperti yang kita lakukan di bagian tutors ya kita kemudian menuju ke bagian inc fungsi dia lokasinya ada di dalam folder inc saya sudah buka disini kemudian saya akan membuka ya ini adalah sebuah fungsi dari partner foto ya kita sudah membuat yang namanya partners photo kita masukkan saja disana tapi sekalian saja kita masukkan untuk bagian pembuatan link dari partners kita akan kopikan dari fungsi yang kemarin sudah kita buat yakni adalah buat link to tors ini kita block kita ctrl c kemudian kita scroll ke bawah kita letakkan disini kita ctrl diikuti dengan huruf v kalau misalnya sudah kita ganti disini dia masih menampilkan yakni adalah buat link to tors kita ganti bagian to tors ini kita ganti dengan partners baik seperti ini kemudian kita ganti juga di dalamnya select bintang from to tors kita ganti select bintang from partners baik kemudian di bawahnya masih mengarah ke bagian to tors kita ganti ke partners baik seperti ini kemudian kita balik lagi ke bagian index.php kemudian di dalamnya kita masukkan tadi kita masukkan yakni adalah dari yang namanya gambar kita masukkan disini dari fungsi yang kita buat ya kita masukkan dengan img src baik kemudian di dalamnya kita masukkan kita tuliskan php echo kemudian kita buat fungsi tadi adalah partners photo ya seperti ini kemudian kita masukkan di dalamnya parameter yang kita gunakan adalah dari r1 id nah seperti ini kemudian kalau kita cuma menampilkan seperti ini maka dia tidak akan menampilkan gambarnya kita perlu masukkan di depannya yakni adalah fungsi url dasar ya kita sudah buat kemarin yakni adalah fungsi url dasar baru kemudian kita masukkan di dalamnya yang adalah titik kemudian baru kita berikan slash kemudian kita masukkan lagi gambar kemudian kita masukkan lagi slash kita ctrl s yakni adalah save kemudian kita coba lihat di bagian google chrome kita tampilan dari script yang kita buat ini kita menuju ke bagian website company profile kemudian kita refresh coba kita besarkan baik dia sudah menampilkan logo dari partners ya dimana terdiri dari beberapa kampus disana ada win sunan kali jaga ugm sampai dengan yang namanya upn nah kita akan buat ya ketika dia di klik dia akan menuju ke link partners.php kita menuju ke bagian visual studio code lagi disini kita sudah membuat fungsi sebelumnya di bagian inc fungsi.php tadi kita coba lihat kita sudah membuat sebuah fungsi yakni adalah buat link partners ya akan kita masukkan link tersebut di bagian index.php tadi kita menuju ke bagian index.php tadi nah disini kemudian kita masukkan di dalam kartu partners ini kita enter dulu baik kemudian kita masukkan di dalamnya a.href baik untuk tag a penutup kita hilangkan dan kita letakkan di bawahnya baik kemudian di dalam a.href kita masukkan fungsi yang tadi kita buat kita tuliskan php echo buat link partners kemudian di dalamnya kita masukkan parameter r1 id seperti ini kemudian kita ctrl s saja sekarang kita coba buka lagi di bagian google chrome kita kita coba refresh misalnya saya klik di bagian win sunan kali jaga dia belum menampilkan datanya ya karena memang filenya belum kita buat sekarang kita akan buat filenya di bagian visual studio code yang kita miliki kita menuju ke visual studio code kemudian kita lihat kemarin kita sudah membuat yang ini adalah tutors.php kita double klik dulu kemudian kita scroll ke atas kita lihat ada sebuah tombol new file kita klik saja kemudian kita berikan nama baru misalnya kita masukkan sebuah nama partners.php kemudian kita enter nah kita akan kopikan dari yang namanya tutors.php tadi dan akan kita letakkan ke partners.php kita menuju ke bagian tutors.php dulu ini kita ctrl A kemudian kita ikuti ctrl C kemudian kita menuju ke bagian partners.php kemudian kita ctrl V di sini kita scroll ke atas nah di sini masih memanggil yang namanya tutors kita hilangkan dan kita ganti dengan partners ya kemudian kita scroll ke bawah lagi kita cari yang masih memanggil ke bagian tutors kita ganti ke partners di sini masih ada tutors foto ya kita ganti menjadi partners foto ya seperti ini kemudian kita ctrl S nah seperti ini kalau misalnya sudah kita coba balik lagi ke bagian Google Chrome kita kita coba refresh baik dia sudah menampilkan ya di sini ada logo dari Uwin Sunan Kalijaga kemudian di bagian kanannya dia sudah tampil Uwin Sunan Kalijaga di bagian bawahnya dia sudah menampilkan deskripsinya saya klik di bagian depan kemudian saya scroll ke bawah misalnya saya klik di bagian UGM ya dia sudah menampilkan dari yang namanya logo dari UGM dan kita lihat di bagian partners ini dia sudah menampilkan listnya dari partners yang dimiliki terima kasih nama saya di Wirawan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh